Salah satu sekolah yang sudah mempersiapkan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Pihak sekolah sudah membentuk panitia PPDB yang berjumlah 29 orang yang dipersiapkan untuk memantau dan memverifikasi berkas data peserta yang mendaftar ke SMA Negeri 2 Pangkal Pinang secara online mulai 15 Juni mendatang. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangkal Pinang Elvian Novian Syah menyebut, untuk tahun ini pihaknya menerima peserta didik baru sebanyak 256 siswa yang dibagi ke dalam 8 kelas melalui 4 jalur. Yakni jalur zonasi 50%, afirmasi 20%, jalur prestasi dalam zonasi 15%, dan luar zonasi 10%, serta jalur mutasi sebanyak 5%. Jadi untuk proses PPDB di SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, kita tetap menggunakan secara online yang dimulai dari pendaftaran melalui web provinsi. Kemudian dari web provinsi akan diteruskan ke web sekolah kita dan kita akan memverifikasi data siswa-siswa yang mendaftar. Untuk daya tampung SMA Negeri 2 tahun ini jumlahnya 256, jadi kita menerima 8 nombor. Elvian Novian Syah menambahkan, untuk jalur afirmasi, proses pendaftaran dimulai dari tanggal 15 hingga 17 Juni, jalur zonasi 18 sampai dengan 23 Juni, jalur prestasi dimulai tanggal 24 sampai dengan 26 Juni, sementara jalur mutasi dimulai 29 sampai 30 Juni 2020. Dilanjutkan dengan pengesahan pada tanggal 1 Juli dan pengumuman pada tanggal 2 Juli 2020. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi harus mengikuti daftar ulang secara tetap muka di SMA Negeri 2 Pangkal Pinang pada tanggal 6 Juli 2020. Hal ini dilakukan untuk memastikan keaslian dan kebenaran persyaratan yang diunggah oleh siswa pada saat pendaftaran secara online. Dari Kota Pangkal Pinang, Abdul Rohman, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.